Oke, Pak Ji, Pak Hisal, Pak Ji, gimana sih selama ini kan kemarin sempat datang kakeknya almarhum Bibi, Dato Syiri. Sebenarnya dia tahu nggak sih bahwa ada banyak permasalahan seperti ini, Pak Ji? Dia tahu, tahu dia. Tetapi dia sudah begitu, apa ya, begitu umur pertama, kemudian dia tidak mempermasalah. Dia orang tahu, dia orang, dia seorang, kalau di kampung saya, seorang kiai loh. Seorang kiai dia tuh, dia di satu kampung saya itu, yang tukang kotbah di masjid, suka memberi pengajian, dia kan seorang kepala sekolah SD di situ. Jadi bukan orang yang tidak tahu. Cuman sekarang karena dia sakit, jadi daya ingatnya agak menurun. Dan permasalahan-permasalahan yang terjadi ini, dia paham, dia mengerti. Makanya kadang-kadang dia suka ketawa aja dia. Cuman dia nggak bisa berbuat banyak. Ada pesan-pesan yang disampaikan, Pak Ji, untuk polemik ini, Pak Ji? Mungkin ke Pak Ji? Ya, untuk, karena dia tidak bisa ikut campur, dia tidak bisa ikut campur, sehingga dia hanya selalu menanggapi dengan ketawa aja ya. Saya bicara sama dia, dia tanyakan gimana? Ini, ini, ini. Dia ketawa. Dia ketawa aja. Dia ketawa, terus, ya tanggapan dia, ya karena dia orang tahu dengan agama, ya dengan paham dengan agama. Karena dia selalu super, super saya. Kamu harus, harus kamu perjuangkan. Harus perjuangkan. Ya, itulah intinya harus saya perjuangkan. Itu, itu super. Pak Ji, kakeknya Bibi, apakah sudah pulang ke Padang atau masih di Jakarta? Masih di Jakarta. Pak Ji, satu lagi nih, Pak Ji, dari saya, Pak Ji. Kemarin Pak Dodi kan sempat di 100 hariannya merayakan dan mengundang anak yatim. Tanggapan Pak Ji seperti apa sih? Ya, kalau dia mengundang anak yatim piatu, itu bagus itu. Kenapa? Karena memang sekarang, apa-apa, kalau seandainya kita sekarang memberikan sesuatu kepada anak yatim piatu, tapi kita harus berniat bahwa ini kita berikan adalah sedekah atas nama Al-Marhum Panes atau Pebri. Sehingga pahalanya akan mengalir kepada mereka. Kalau kita hamur sedekah kemudian atas nama kita, juga enggak. Itu, jadi sedekah ini, ini saya sedekahkan ini, untuk pahalanya saya berikan kepada, untuk anak saya, Al-Marhum Pebri dan Panes. Itu akan mengalir kepada mereka. Tapi kalau sedekah, jadi sedapat mungkin yang kita sedekahkan, sebelum bersedekah itu memang harus kita sampaikan. Diniatkan. Diniatkan. Jadi apa itu, kita berikan kepada, ini buat Panes ini, impamanya, atau buat Pebri ini. Kayak saya, impamanya, kemarin saya, adalah saya beri sedikit ya. Ini, saya sebutkan di waktu pengajian, saya sebutkan bahwa, apa yang telah dititipkan oleh orang-orang ini kepada kami. Ini, nah, pada malam hari ini, saya sedekahkan kepada kita semua, berharap saya, pahala dari, barang yang dititipkan orang yang saya berikan ini, berharap saya, pahalanya mengalir kepada Al-Marhum Pebri dan Panes. Ini saya sampaikan. Tentu, pahala dari, dipakai oleh orang apa yang saya berikan itu, tentu pahalanya mengalir kepada Al-Marhum Pebri. Sehingga saya sekarang, kalau saya bersedekah, saya selalu atas nama Pebri dan Panes. Ini sedekahnya atas nama Pebri dan Panes. Diniatkan. Diniatkan. Nah, kalau dia, impamanya, sekarang, manggil anak yatim triatur, memberi sedekah, itu bagus sekali. Memang, itu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan sangat oleh anak kami dan menantu saya ini. Memang, itu. Seringlah bersedekah atas nama dia. Doakanlah dia. Minta doa lah kepada orang-orang yang lebih tahu agama. Iya, itu. Saya oke. Oke. Pagi. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.